Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen, dan Super El Nino yang ada di tujuh provinsi di negara kita juga mempengaruhi pasokan pangan kepada rakyat kita Indonesia. Tetapi nanti kalau ini diterus-teruskan, ini akan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Dan sehingga sekali lagi, saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Meka, semuanya setuju. Dan lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon Presiden, Pak Ganjar Pranampo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau. Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke daulatan pangan. Tidak usah lama-lama. Perencanaan disiapkan sekarang, begitu dilantik, besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembatan pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya.